Pemirsa untuk menekan penambahan kasus COVID-19 di Kubur Raya, sejumlah pemuda Rasaujaya sediakan fasilitas cuci tangan di beberapa titik keramaian di Kejambatan Rasaujaya, Kubur Raya. Menurut World Health Organization atau WHO, COVID-19 menular melalui orang yang telah terinfeksi virus tersebut. Penyakit ini dapat dengan mudah menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Maka untuk mencegahnya, kita harus rajin mencuci tangan. Untuk memudahkan pencucian tangan, sejumlah pemuda Desa Rasaujaya menyediakan fasilitas pencucian tangan atau wastafel yang disertai sabun antiseptik di beberapa titik keramaian dan strategis. Hari ini kita masang ada di 4 titik. Titik itu tidak harus di desa kita sendiri, kita juga memasang di 4-4 titik walaupun di desa Laitan. Kami bergerak melakukan aksi sosial ini, dibantu oleh teman-teman desa dan juga dibantu oleh perangkat desa teman-teman ada salah satu teman-teman yang baik bagi kami. Jadi kegiatan sosial ini berangkat dengan kondisi penyebaran corona di Kalimantan Barat, khususnya di Kugur Raya, penyebarannya cukup tinggi. Kepala Desa Rasaujaya Umum, Iwan Kurnia Putra menanggapi baik langkah para pemuda ini. Menurutnya, aksi ini patut diacungkan jempol, karena para pemuda peduli terhadap lingkungan dan kesehatan. Menurut Iwan, ini saatnya masyarakat kembali membiasakan mencuci tangan, apalagi saat ini sudah ada fasilitas yang disediakan di beberapa titik di Kecamatan Rasaujaya. Alhamdulillah, atas kreasi inovasi pemuda Desa Rasaujaya Umum melewati BUMDES, membuat wadah walaupun sangat sederhana, bisa dimanfaatkan warga untuk mencegah penyebaran virus corona. SEPTAPON TV memberi tekan.